bahan untuk membuat petulo adalah tepung beras putih tepung beras putih bisa kita buat dari beras yang kualitasnya bagus kemudian direndam setelah direndam beberapa jam kiriskan lalu digiling bisa juga memakai tepung jadi seperti ini tepung ini akan kita kukus terlebih dahulu lalu tepung beras kita kukus seperti ini selama satu jam setengah sampai dua jam hingga empung tepungnya hingga benar-benar matang setelah masak diberi sewarna makanan lalu campur dengan air yang lebih tinggi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati mulai pulau dikukus kamu laptop tahu selama lima atau sepuluh menit bisa makan Inilah hasil petuloh yang sudah kita lihat Proses pengetakannya Hasilnya amat cantik sekali Dan lembut Petuloh ini dibuat dari bahan dasar tepung beras Yaitu geras yang direndam selama kurang lebih 2-3 jam Berasnya harus kita pilih Beras yang benar-benar lemas Lalu setelah beras direndam Digileng jadi tepung beras Kemudian tepung beras itu digukus terlebih dahulu Setelah tepung beras digukus Lalu dibuat adonan Dengan air panas Setelah cukup Dikukup kekentalannya Kemudian dikukus kembali Lalu dicetak menjadi petuloh Setelah dicetak menjadi petuloh Bahan tersebut Dikukus kembali Petulohnya Sehingga seperti ini Tidaknya Kuah petulohnya Kuahnya berbahan santan Kuahnya berbahan santan kelapa Yang dicampur sedikit Agar agak mentah Seperti ini Dan diberi gula putih Atau gula pasir Semoga petuloh ini Bisa kita buat ya Walau tidak lengkap Dari awal Bismillah Petuloh yang sudah kita campur Dengan kuahnya Sampai jumpa